Oke guys, ini adalah es pisang hijau ala-ala saya Soal rasa, jangan ditanya lagi guys Dijamin pasti yummy Sugar Dan bikin lagi Ada kolang kalinya Ada es krimnya Nah, step pertama kita buat pisang hijau terlebih dahulu Ini saya gunakan kurang lebih 6 sendok tepung terigu Garam, margarin, sama pisang kapok Bisa juga diganti dengan pisang raja Ini saya akan memasak santan dengan gula pasir Untuk mendapatkan hasil santan yang bagus Pastinya kita harus gunakan api kecil Dan kita aduk terus menerus Jangan sampai Santannya pecah Oke guys, kali ini saya akan membuat es pisang hijau ala-ala saya Nah, untuk bahan-bahannya Disini sudah ada Mutiara dengan kolang kaleng Yang terlebih dahulu saya rebus Dan saya dinginkan Tidak ketinggalan pisang hijau nya Ini saya bikin kemarin juga Terus, ada juga es krim rasa stroberi Bisa di skip atau bisa juga diganti dengan sirup marjan Terus, ada santan dengan gula pasir Nah, disini saya akan menyajikan semuanya Ini sudah saya taruh es batu Kolang kaleng sama mutiaranya Terus, saya akan tambahkan pisang hijau nya Terus, saya akan mencari kemarin Oke guys, ini adalah es pisang hijau ala-ala saya Soal rasa, jangan ditanya lagi guys Dijamin pasti yummy, seger Dan bikin lagi Ada kolang kaleng nya Ada es krim nya Terus, saya akan mencari kemarin 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 Terus, saya akan mencari kemarin